Kondisi Jalan Dermaga Perigipiai Kecamatan Tekarang menuju Dermaga Tebas Kuala Kecamatan Tebas Rusak Parah. Akibatnya, jika musim panas jalan utama bagi masyarakat Kecamatan Tekarang, Jawai dan Kecamatan Jawai Selatan ini berdebu. Kapolsek Tekarang Ibtu Suprantiano kepada sejumlah media. Jumat 14 Agustus 2020 mengatakan, jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat. Saat ini kondisi jalan rusak dan berdebu, menurutnya sudah terjadi sejak seminggu terakhir, sehingga kondisi debu mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menghimbau, sejumlah pengendara diharapkan waspada ketika melintas jalan tersebut, terutama kendaraan roda 2. Di sini kami selaku Kakolsek Tekarang ingin menjelaskan kondisi jalan yang ada dari Perigipiai ini. Untuk sekarang ini jalan Perigipiai sangat rusak, di mana-mana banyak sekali lubang, apabila musim hujan, jalannya licin, dan banyak jalan yang tutup oleh air. Sehingga kami menghimbau kepada warga masyarakat agar berhati-hati, baik itu pengendara roda 2, roda 4, maupun roda 6. Dan sekarang ini kita sedang menghadapi musim kemarau, di mana tidak ada hujan dalam beberapa hari ini, sehingga jalan berdebu. Jalan berdebu itu sangat mempengaruhi pandangan mata kita. Kita antisipasi jangan sampai terjadi kecelakaan dengan adanya debu, karena pandangan kita sangat terbatas. Apabila kendaraan lewat, misalnya truk atau dam truk lewat, itu jalan debunya akan naik, sehingga kendaraan di belakangnya akan susah membatasi pandangan. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada warga masyarakat agar berhati-hati di jalan ini, jangan sampai kita menjadi korban dari kecelakaan, apalagi sebagai pelaku kecelakaan. Ya, kami jelaskan di sini mobil amblas, kenapa? Di sini jalan ini jalan yang dilewati oleh kendaraan roda yang bermuatan berat, seperti misalnya truk bawah sawit, bawah material, dan bawah hasil bumi dari tiga kecamatan. Bahkan empat, ya kecamatan Jawa Selatan, Jawa, Tekarang, dan Teluk Keramat. Jadi jalan ini dilewati oleh empat kecamatan, sehingga beban jalannya tidak kuat untuk menahan beban berat mobil tersebut. Kondisi berhubung kurang lebih sudah kurang lebih satu minggu. Satu minggu ini sudah ada usaha juga dari pengguna kendaraan dam terang itu, dengan swadaya mereka menutup jalan. Menutup jalan yang berlubang-lubang. Tapi ini tidak kurang membantu, karena banyak sekali jalan yang berlubang yang harus ditutup. Apabila tidak ditutup, karena jalan yang kecil ini akan amblas. Jadi disampaikan bahwa jalan ini dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang berat. Seperti tadi disebutkan, itu bawa sawit, bawa material, untuk pembangunan di empat kecamatan yang ada di sebelah sini. Dari pantau di lapangan, tampak rumah warga di tepi jalan berdebuk sehingga mengotori rumah warga. GSM TV, maddahkannya.